Hai 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 para calon penghuni sekai apa kabar waifu waifu kalian dan hari ini baik-baik aja atau kalian udah nyetor Hmm cabang olahraga lima jari sebelum memulainya gue ingin bertanya dulu kepada kalian apakah kalian pernah mendengar anime yang berjudul Aoki Hagane no RPG oars Nova series ini berdasarkan pengalaman gue pribadi kebanyakan dari mereka mengetahui atau no pernah melihat judul anime ini namun dari segelintir orang hanya beberapa aja nih yang benar-benar menonton anime yang satu ini bahkan jika gue bisa boleh berasumsi kebanyakan dari mereka mungkin hanya menonton Aoki Hagane no RPG oars Nova nya saja Hai kakunin anatan mukte kiwana Sebelum kita tambah jauh ke topik pembahasannya Apakah kalian tidak sadar bahwa judul atau thumbnail di video ini mengandung unsur kata series itu dikarenakan serial anime ini mempunyai tiga blok cerita lalu mengapa gua sebutin tiga blok bukan tiga season yang berbeda hmm dikarenakan serial ini berformat 1 plus 2 series yang artinya satu anime version dan dua movie version dapat dikatakan bahwa terusan season pertamanya ialah movie bukanlah season anime kembali lagi kita ke pertanyaan sebelumnya mengapa hanya segelintir orang yang tahu mengenai anime satu ini menurut kacamata pembesar Doraemon eh maksud saya menurut kacamata gua pribih gua nggak punya kacamata ya menurut kacamata Pak RT empat ada kacamata nggak ya tah menurut kacamata kalian yang punya kacamata dan gue yang enggak punya kacamata terus gue akhirnya minjem kacamata ke orang yang punya kacamata alasan ini dibagi atas dua hal berbeda pada satu arut yang sama yaitu pada tahun rilisnya di fall 2013 alasan pertama nih pada tahun 2013 anime berjenre ini masih karam alias tidak terkenal sama sekali jika kalian berasal dari era tersebut dan sangat selektif memilih anime maka kalian pun mungkin akan berpikir dua kali untuk menontonnya lalu yang paling kuat adalah alasan keduanya yaitu kurang publikasi sehingga ia kita kalah dari segi pamor dengan anime pada musim yang sama menurut menyana melis anime fall 2013 meliputi kila-kil Lock Horizon Kyokai no Kanata Golden Time Magi The Kingdom of Magic Street the Bold Infinix Stratos season kedua Little Buster Refrain dan masih banyak lagi Oh gue pasti milik Kyokai no Kanata ya dong dari beberapa anime yang gue sebutin tadi kita sudah bisa mengambil suatu asumsi umum bahwa kekuatan saing pada musim tersebut begitu ketat oleh karena itulah jika memang kalian menjadi korban tidak tahu mengenai anime satu ini jadi gue harapkan setelah kalian menonton video ini Anda akan tertarik untuk menontonnya tertarik menontonnya bukan tertarik karena terlilit utang jadi kalau kalian terlilit utang harus dibayar ingat kiri no uradimono to jendri no uradimono omoshoi toriyawase jenai-kai pertama gue harus menceritakan alur yang kalian ikuti untuk memahami cerita indah pada anime ini seindah semulus apa harika apakah rika tidak untuk deda ueno sorry pertama kalian harus menonton serial auki hagane no arpegio arnova sebanyak 12 episode terlebih dahulu setelah menyaksikan episode 12 kalian harus menonton auki hagane no arpegio arnova DC yaitu movie pertama anime ini jadi movie sendiri berisikan rekap dari 12 episode yang telah kalian tonton ditambah 40 menit ekstra kelanjutan dari episode 12 itu sendiri ha bingung kan kalian sebenarnya enggak bingung-bingung amat sih nah penonton atau kalian pahamkan mengenai tiga blok yang gue maksud tadi kalau kalian belum maksud ya diulangin aja lah videonya gue males cuy ngejelasin dari awal lagi jadi season kedua yang gue dimaksud berada pada 40 menit ekstra pada movie tersebut kemudian final dari semuanya adalah auki hagane no arpegio arnova capneza kenapa gue bilang final pasti kalian semua pada kebingungan jadi semua kebingungan kalian akan terjawab di akhir cerita ini jadi sebaiknya kita beralih ke sesi berikutnya Hai ciriwa nasi warna warita nan no time ni sonzai seru akarana wakasitasnya kata merenis takau sonzai apa reaksi kalian saat melihat gambar yang satu ini di video ini pasti bingung kenapa ada senjata sekelas super gravitation dipasang di sebuah kapal baiklah kisah anime ini dimulai sekitar tahun 2039 dimana seluruh manusia hampir mendekati kebunahan 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 konsepnya sih seperti ini bumi yang ditinggali umat manusia sudah dalam fase yang berbahaya laut es telah meleleh klima change massive effect menyerbak dan lain sebagainya namun penderitaan mereka justru ditambah melalui hutang piutang dari negara mereka sendiri ini ngomongin apa ansih penderitaan mereka justru ditambah melalui sebuah serangan dari arah laut datang armada kapal laut yang tidak dikenal dengan cepat menghabisi dan menguasai seluruh lautan manusia dan kapal tersebut tentu saja tidak seperti itu kan manusia yang berada di belahan bumi manapun telah ditaklukkan sempurna oleh armada ini tidak ada manusia pun yang dapat menandinginya kecuali sang kreatornya sih kalau kreatornya ingin mengubah alur ceritanya pasti kreatornya menang gua yakin itu taruhan deh mau puluh ribu sekarang mari kita berpikir mengapa demikian cluenya ada pada gambar yang udah kalian tonton di video di menit-menit sebelumnya coba skip ulang ya skip skip aja semua armada misterius ini memiliki teknologi yang luar biasa canggih bahkan gua berasumsi bahwa sebenarnya mereka bukan kapal laut tapi kapal terbang kalau kapal terbang pesawat itu pesawat terbang dong bukan kapal terbang dong sebenarnya itu mereka bukan kapal laut melainkan jajaran armada sepaceship yang berlayar di air teknologi yang mereka miliki seperti Kleinfeld yaitu barier pelindung yang sangat kuat bahkan rudal kapal pun tidak bisa menembusnya guys coba bayangkan melawan seluruh armada kapal dimana senjata apapun bahkan tidak bisa menembus pelindung dari kroconya pun sekalipun kroconya pun sekalipun kroconya pun sekalipun pemborusan kata sekali outcome sip go boom ya gue lupa menyebut nama dari armada alien yang satu ini namun Jepangnya ialah kirino kantai diambil dari pecahan kanjinya berarti kabut dan yang berarti armada armada yang yang berkabut atau kabut yang berarmada terserah jika kalian menerjemahkan secara literal maka tidak salah jika kita memanggil mereka dengan nama armada kabut jika kita asumsikan dalam bahasa Inggris maka mereka dipanggil dengan the flat of fog atau the flat of mist ya percuma sih kalian nggak bakal jago aku bahasa Inggris apalagi gua terus pertanyaannya kenapa mereka dipanggil dengan armada kabut ya jelas tonton episode pertamanya dulu baru nyambung ceritanya jangan asal langsung nonton movie-nya nggak bakal nyambung dan oke sampai disitu aja alur cerita dari anime Aoki Haganeno RPG UR Nova The Series dimana sebenarnya gua ngebahas tentang anime bertemakan battle of shift jadi kalau gua bikin 5 atau 10 nanti durasinya kepanjangan jadinya mending gua bahas satu persatu alur ceritanya seperti apa daripada gua gabungin menjadi satu ya nanti pada akhirnya kalau kalian nggak nonton untuk apa gue buatin videonya lebih baik tidur siang aja sebenarnya sih gue ngerekam ini jam 3 sore ini waktu-waktunya asik untuk tidur siang tapi gue belum nyuci motor ya kayaknya gue nyuci motor dulu biar kelihatan bersih biar nggak kelihatan jorok masa masih muda mau pergi kemana-mana motornya kotor terakhir dan cuci motor juga dihidupan terakhir 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 Terima kasih telah menonton!